Hai guys, dengan saya Ade Jadi di samping saya ini ada sebuah gimbal kamera Yang bakal kepakainya untuk ngebuat video dengan hasil yang stabil Tapi kan emang ya, untuk harganya gak bisa dibilang murah guys ya Apalagi gimbal plus kameranya, ini gak cukup 50 juta Tapi tenang, disini ada sebuah produk yang simple Jadi kamera plus gimbal Dia bisa merekam hingga 4K 30 fps Yang harganya cuma 3 jutaan doang Nah kenalin, disini ada si Femi Palem 2 Pro Ini adalah sebuah gimbal kamera Ya kalau untuk bentuk produknya, dia kurang lebih seperti ini guys Untuk di samping boxnya, ini ada beberapa fitur unggulannya Seperti dia pakai Pro Audio Processor Yang tentunya suaranya ada improve Nanti kita tes Terus dia juga no distorsi Nah ini dia yang keren Jadi dia untuk sensornya pakai setengah inch dari Sony Cimo Sensor Nah disini dia udah 3 axis mechanical gimbal Terus 4K 30 fps Bisa face detection, face tracking Ada wifi sama ada mode story juga guys Kalau untuk di belakang boxnya disini ada kelengkapannya ya Ada gimbal kamera Ada gimbal kamera Terus dedikasi case juga Ada USB C kabel untuk charging dan juga user manual Ini masih segel ya Dan ini belinya di Femi Official Store guys Jadi dia ini bergaransi 1 tahun Link belinya ada di deskripsi video Oke langsung aja kita buka Sip Oke jadi di dalamnya disini langsung disambut sama case-nya ya Jadi ini kita dikasih case Keren Jadi misalnya mau disimpen atau dibawa-bawa Tatakan case ini aja Nah kurang lebih seperti ini guys Nah terus di bagian bawahnya Oh ini agak Dilepas dulu ya Nah terus disini Oh ada silica gel Oh simple banget ya Jadi kelengkapannya disini cuma nada Ini USB C ya untuk charging Tapi bentuknya L seperti ini Dan ada buku manualnya Nah sesuai namanya Ini benar-benar seukuran genggaman tangan Kalau untuk materialnya dia overall plastik ya Dan dibalut litar untuk sampingnya Jadi kalau untuk grip ini dipegangnya enak Untuk di bagian depan ada layar touch screen Jadi semua pengaturan bisa diakses dari layar ini Nah untuk di atas layar ini tuh ada selfie button ya Kalau untuk di bawah layar ini ada joystick Untuk pergerakan Dia smooth dan gak ada suara Terus juga ada tombol untuk on off Atau untuk recording Kalau untuk di samping kanan ini ada slot Untuk micro SD card Sama ada lubang mic Nah untuk di bagian belakangnya ini ada port audio Untuk mic ya Jadi keren nih Bisa ditambah mic eksternal Dan juga ada gantungan untuk tali Nah kalau di bagian bawah ini ada port USB Type-C ya Buat charging Dan ada sebuah lubang screw berukuran 4 inch Jadi ini bisa nih Kalau misal pengen dimounting ke tripod Nah dengan bodi yang mungil kayak gini Baterainya 2600 mAh ya Yang mana dia bisa merekam video 4K 30 fps Selama 160 menit Nah yang spesial untuk kameranya Ini Sony CMOS sensor setengah inch Dengan view angle 128 derajat Dan pastinya dia pakai micro 3 axis mechanical gimbal Yang tentunya lebih smooth dari smartphone yang pakai OIS ya Nah untuk videonya dia ini bisa merekam di resolusi 2,7K di 60 fps Atau kalau maksimalnya di 4K 30 fps Nah untuk di settingan kameranya ini ada HDR Ada peak quality Terus ada color juga ya Yang mana dia bisa F-lock Sama ada settingan mic untuk kualitas audionya Nah ini juga bisa terkoneksi ke smartphone dengan aplikasi Vimi Play Nah disini kita bisa mengontrol Vimi dengan smartphone ini ya Terus bisa juga preview atau edit footage-nya pakai aplikasi ini Oke deh yuk langsung aja kita tes keluar Jadi kita maksimalkan ya Nah jadi ini hasil videonya di resolusi 4K 30 fps Ya jelas untuk hasilnya ini smooth dan bisa stabil banget Kalau untuk warna dan detailnya di resolusi ini bagus ya Nah untuk sudut pandangnya dia luas sampai 128 derajat ya Tapi kalian bisa lihat ini tanpa distorsi Nah disini kalian juga bisa pakai mode F-lock seperti ini ya Dengan hasil yang lebih flat Jadi kalian bisa lihat untuk warnanya ya Beda sama yang sebelumnya Karena ini lebih flat pakai mode F-lock Nah ini buat kalian yang hobi color grading Pasti lebih seneng nih Kalau misalnya ada mode flat atau mode F-lock seperti ini Nah ini saya coba mau lari guys ya Tapi ini pertama saya coba jalan dulu Dan kita coba lari guys yuk Oke jadi kalian bisa lihat sendiri Kalau untuk hasilnya masih tetap bisa stabil ya Walaupun dipakai lari juga Masa-masa nih guys Cuman nih kalau untuk malam hari Dia ini detailnya semakin berkurang ya Dan mulai ada noise Nah kalau untuk selfie Tap dua kali aja Di button selfie-nya Nah kalau misalnya untuk vlog selfie seperti ini Hasilnya juga pasti masih oke ya Karena resolusinya sama Bisa di 4K 30 fps Dan kameranya juga sama cuy Beda mode aja Kalau untuk audionya juga ada improve ya Dari generasi sebelumnya Dan kalau misalnya pengen hasil audionya lebih oke Bisa dipakaiin mic eksternal Nah ini saya coba pakai mic eksternal ya Rode Wireless Go Jadi pasti untuk hasil suaranya ada improve ya Dibanding mic bawaan dari si Vimi Palem 2 Pro ini Nah yang keren dia juga tuh bisa face tracking ya Jadi cukup tekan dua kali aja Nah nanti disini dia bakal ngikutin wajah kita guys Nah ini keren buat yang sering konten sendirian kayak saya ini Karena dia ngikutinya tuh juga smooth ya Bisa ke kanan terus atau ke kiri Atau ke atas juga bisa Ke bawah juga bisa guys ya Keren nih Nah selain ngerekam video tentu ada beberapa fitur lain sih ya Ada slow mo Ada timelapse Ada sporty Panorama Dan juga mode foto Nah jadi kalau untuk fiturnya udah lengkap ya Kalau kesimpulan dari saya sih Kamera ini cocok nih Kalau untuk vlogging atau cinematic tipis-tipis masih bisa lah ya Dengan budget 3 jutaan Ini bisa ngerekam video hingga resolusi 4K 30 fps Dan hasilnya tentu bisa stabil Nah terus disini untuk mode kameranya juga banyak ya Jadi untuk traveling juga cocok nih Apalagi bentuknya simple Bahkan ini dikantongin juga bisa loh ya Nah untuk yang minat link belinya ada di deskripsi video Dan pastiin belinya di Vimi Official Store Biar dapet garansi 12 bulan Oke thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis Kita ketemu lagi di video selanjutnya See you